Ini gaya ale saat tampil di Citaim Fashion Week, gaya fashion yang disebut crop top. Gaya pakaian ale ini belakangan jadi sorotan warganet, salah satunya karena crop top dianggap sebagai baju perempuan. Emang gimana sih awal mulanya crop top ini? Startupfashion.com menyebut crop top berakar dari bedlah. Ia adalah kostum dua potong yang dipakai penari perut Mesir. Pada 1893, kostum ini dipakai para penari saat tampil di World's Fair di Chicago, Amerika Serikat. Namun, crop top mulai booming di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II berakhir. Ia banyak dipakai remaja perempuan pada 1940-an dengan bentuk kerah tinggi, lengan pendek, dipadankan dengan rok. Akhir 1960-an hingga awal 1970-an, crop top kian digandungi dan dipakai pesohor, seperti Barbara Eden dan Jane Birkin. Pada 1980-an, crop top jadi ajang pamer tubuh atletis non-sporti yang lagi ngetrend. Popularitas crop top juga dipengaruhi film Flashdance yang pakai busana serupa. Dekade 1990-an, crop top makin nge-hype dan sering dipakai Britney Spears atau Christina Aguilera. Sempat meredup pada dekade 2000, crop top mulai tren lagi pada 2010 sampai Kiwari. Nah, gimana ceritanya laki-laki jadi ikutan pakai crop top? Pada 1970-an, lelaki dilarang bertelanjang dada saat olahraga. Crop top pun jadi pilihan buat olahraga. Pada 1980-an, laki-laki mulai pakai crop top bukan hanya saat workout. Beberapa selebritas pria turut mempopulerkan gaya fashion ini tahun 1990-an. Dari mulai Johnny Depp, Will Smith hingga Prince. Terima kasih telah menonton!